Tim Futsal Putri Indonesia untuk pertama kalinya akan mengikuti kejuaraan di level Asia. Novita Murni dan kawan-kawan akan berlaga di kejuaraan AFC Futsal Wanita 2018 yang digelar di Thailand pada 2 hingga 12 Mei 2018. Sebanyak 14 pemain yang tergabung dalam tim Nas Futsal Putri Indonesia akan bertolak ke Thailand untuk berlaga di kejuaraan AFC Futsal Wanita 2018. Ini merupakan pertama kalinya tim Nas Futsal Putri Indonesia tampil di kejuaraan level Asia setelah absen di edisi perdana yang digelar pada 2015 di Malaysia. Pemain Futsal Putri ini dilepas secara simbolik pada Sabtu malam yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia atau FFI Syafril Nasution dan Sekjen FFI Edi Prasetyo. Sabtu Nasution optimistis, skuad merah putih akan tampil kompetitif di AFC Futsal Wanita 2018. Para pemain diharapkan bisa memperlihatkan sikap sportif sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Tentunya harapan daripada FFI dan tentunya Ketua Umum Bapak Haritan Nusudibio bahwa tim Nas ini bisa pertama adalah bermain sportif dulu. Sportifitas menunjukkan kebesaran negara kita bangsa Indonesia dan harapannya memang kita bisa mencapai suatu titik tertinggi prestasi dalam turnamen ini. Karena ini yang baru pertama kali kita ikuti. Jadi kalau kita bisa masuk sampai ke semifinal itu baik sekali. Apalagi kalau kita bisa masuk sampai ke final. Ini yang kita harapkan. Sementara itu pelatih tim Nas Pusal Indonesia, Kensuke Takahashi menegaskan sejumlah target yang ingin diraih timnya di Thailand. Satu di antaranya adalah melangkah hingga ke pertandingan puncak. Selain itu mendapat pengalaman bertanding di level internasional juga menjadi misi pelatih asal Jepang ini. Indonesia berada di grup A kejuaraan AFC Futsal Manita 2018 bersama tim tuan rumah Thailand, Hong Kong, dan Makau. Hong Kong akan menjadi lawan pertama tim Nas Putsal Indonesia Putri pada hari Rabu sebelum menghadapi Thailand pada hari Jumat dan diakhiri dengan Makau pada hari Minggu pekan depan.